Halo, Assalamualaikum teman-teman Welcome back to my channel, Kaila Adeva Gimana teman-teman, puasanya masih kuat? Semoga belum buka ya Jadi teman-teman, papa tuh kan lagi ngabuburit nih ya Pengen cari takjil buat berbuka Nah, gak sengaja banget ketemu orang yang jualan makanan khas cirebon Dan itu ya lumayan rame sih Iya, jadi pembelinya dateng terus-menerus, gak putus-putus Akhirnya papa penasaran kan, jualan apaan sih? Dan ya, papa memutuskan beli Ini gara-gara lagi sepi aja nih, jadi kita langsung beli Jadi biar gak tunggu terlalu lama Dan yang lucunya itu ekspresi papa pas lagi makan Yuk kita lihat yuk, ini rujak gamel Lumayan viral loh di cirebon Oke guys, sekarang kita lanjut Kita mau cari takjilan yang kedua Khas cirebon tentunya ya Kali ini kita mau coba salah satu rujak nih Rame banget kayaknya Kita penasaran Yuk kita samperin yuk Mis ibu Mau rujaknya dong Namanya rujak gamel ya bu ya? Iya Kalian buat youtube ya bu Nah ini guys Sini lebih deket Ini rujak gamel namanya bu ya? Iya Isinya apa aja sih bu? Isinya kol Isinya kol Timur sama Timur Terong Terong, ini bukan mangga bukan? Iya Ini apa nih? Oh terong Oh terong Oh terongnya terong hijau gini ya bu ya? Iya Ini direbus dulu Apa gimana? Warnanya kok hijau ya? Oh bentangan ya? Jadi isinya terong Kol Terus kampung nih ya bu ya? Sama timun ya bu? Oh ya kalau ini apa nih bu? Iya rupuk telas Apa? Rupuk telas Kerupuk telas namanya Kerupuk basah dari Aci ya bu ya? Aci Ini guys, lihat guys Tuh Kerupuk telas, kerupuk basah Dan ini tahu ya bu? Iya Ini kita milih isinya atau emang udah paketan? Isinya emang Paketan Paketan ya? Isinya emang udah satu paket itu gitu ya? Oh iya Jadi ini isinya emang udah satu paket guys Ya Nah jadi Kita pesen dua dong bu Ini udah jadi semua ya bu ya? Iya Oh ini dadakan ya? Enggak dadakan ya? Ini dadakan ya dadakan Oh iya dadakan ini Oh iya Jadi bisa dadakan bisa yang udah jadi guys Cuma biar simpel Kan kita udah tahu ya isinya apa aja Kita ini aja ya Ini bedanya apa bu? Ada yang R Ada yang C Ini lunjaknya aja sayur Oh ini lunjaknya aja Kemudian kalau yang C ini bu? Campuran Campuran nih guys Ini ada kodenya guys Ini ada yang sayuran ya bu ya Kodenya R Kalau yang campur Yang tadi semua itu Ini C Nah ya Jadi kalau sayuran aja ini Jadi kalau yang campurannya Ada tahu Tahu Ada anci Ada anci Ada ini ya bu ya Kalau ini sayuran aja ya Yang R ya Oh tuh guys Ada bakuan juga guys Jadi bisa campur bakuan ya bu ya? Yang kerupuk mie itu Kerupuk mie itu Oh sama ini nih Tuh Jadi kalau makin kerupuk Apa? Runcak gamel Pakai ini juga nih Pakai kerupuknya juga guys Oke Jadi ambilnya yang mana nih? Yang campur? Campur sama rujak satu? Iya Oke Rujak satu Campurnya satu Terus Ini satu ya? Ini kerupuknya satu Tarik aja ya pak? Di Oh ada gunting ya Ini buat Rujaknya guys Ini yang betul Berarti ntar bumbunya apa nih bu? Sambel asem Oh ini sambel Oh ini nih Ini air pindang Air pindang ya Nih guys Nanti makannya disiram Pakai ini guys Ini sambel asemnya Oh ini sambel asem Kalau ini tadi apa namanya? Air ikan Air ikan Oh tuh guys Ada dua guys Jadi ntar sebelum makan Kita taburi di atasnya nih Biar lebih mantep lagi nih Ya Oke Ini Dua Ya udah itu aja pak Ini saking rame nya nih ya Rujak gamel nih Tadi Penuh terus kan Pergi dateng lagi Pergi dateng lagi nih Jadi kalau mau nyari Hasterbon Rujak gamel ya Kesini nih Di depan telkom Dengan ibu siapa bu? Depan telkom Teret Ibu siapa nih Rujak gamel Tarik Ibu tarik nih ya Kalau lagi Rujak gamel Di depan telkom Carinya ibu tarik sini Liat tuh Gak ada sepinya guys Dari jam berapa bukannya bu? Dari jam 2 siang Sampai jam? 5 Jam 5 Kayak gak habis Jadi ibunya bisa buka di rumah Mereka rawai guys Ya tuh liat Aduh rame banget guys Oke ya jadi berapa bu? Apa sih pak? Jadi 15 ya pak? Ya Jadi 15 Terima kasih pak Terima kasih ibu tarik Laris bu Semoga Oh iya ini dia Tunggu guys Buat buka guys Khas Cirebon nih Paling rame tuh Gak ada sepinya guys Hampir ya tuh Depan telkom Playred Sekali lagi Depan telkom Playred Tunggu guys Waduh, stoknya mantap Guys Biasanya kalau lagi bulan puasa gini Berapa porsi, Bu? 200 bungkus Daripada rebahan, mendingan jualan 200 porsi, gak nanggung-nanggung Mantap lah pokoknya Pertama ini kodenya R Isinya rujak, kalau di cerbon itu rujak Itu artinya sayuran Satu lagi kodenya C, campuran Jadi nanti ada kerupuk Telesnya juga, teles itu ternyata Basah artinya ya, basah cerbon Sini campuran nih, selain ada rujak Atau sayuran dan ada lain-lainnya juga Kita buka aja ya Ini yang campuran, kita pengen tau ini isinya apa sih Tadi kan kita beli udah jadi ya, pokoknya dadakan Karena memang Apa namanya, rame banget tempatnya Nah ini dia tadi guys Jadi kalau yang campuran itu Kita bisa lihat nih ya, isinya itu ini Ini kerupuk teles guys Jadi tadi saya kira ini cilok Atau apa lah gitu ya Tapi seperti sih bahannya aci juga Terus ada kol, ada timun, ada tahu Tahu ya kayak tahu sumedang Ada kangkung juga guys, kangkung Tuh kangkung Kemudian ada Ada terong banget ada terong Ya begitulah pokoknya ya Nah ini bumbunya guys Ini ada dua guys bumbunya Yang ini bumbu asem Itu isinya itu Eh siapa? Sambal asem Ini bumbunya sambal asem Ini isinya gula merah Teraksi Cabai yang sangat banyak Tuh guys, kalau bisa kalian bisa lihat ya Biji cabainya mendominasi banget Kayaknya ya Bisa kebayang lah ya pedasnya kayak apa ya Nah karena saya gak berapa suka pedas Dan Sepertinya ini pedas banget Kita akan taruh di pinggir aja Buat cocolan Jadi ini Infonya sih Karena ini lihat warnanya pekat ya Jadi ini lebih dominan Sambal dan terasi Jadi gulanya gak terlalu banyak Nah ini satu lagi Ada namanya Kuah Kuah apa? Banyu pindang Kalau disini kuah kan banyu atau air ya Banyu pindang Ini jadi ikan pindang atau ikan cue ya Nah jadi Kalau misalkan teman-teman yang Gak mau Apa namanya Gak terlalu suka Jadi kita bisa pisahkan aja Karena ini memang agak Rada amis Namanya banyu ikan Banyu ikan pindang Bismillahirrahmanirrahim Paling natural sih ini guys Kerupuk Yang karena bahannya aci-aci gitu Bismillahirrahmanirrahim Kita coba dulu begini ya Gak tau makanya kayak gimana Ada yang bilang sih katanya ditabur Terus kasih ini juga ya Tapi kita coba Bismillahirrahim Dominan asemnya guys Asem dan pedas Pedas banget Ini kalau kalian yang gak suka pedas Mungkinan kayak saya gini makan ya Sampai taruh di pinggir Dicocol Jadi kalau kalian doyan banget pedas Jadi ini dominan Asem Pedas sentrasinya berasa banget Berser 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 banget Coba yang ini ya Tau ya Ikut pakai kuah Oh iya Pakai kuah juga nih Tapi kalau pakai kuah Kamis gak ya Jadi Kuahnya juga udah asin Kamis-kamis gitu guys Coba ya Kalau makan tahu ini cerbon Kita tahu gejerot guys Hmm Asin Hmm Hmm Aduh-duh Pakai ini katanya Hmm Cobain ya Dikaring Keriuk Hmm Oke Oke guys Segitu aja dulu Review rujak gamelnya Jadi kalau kalian Kecerbon Jangan lupa Cobain rujak gamel Batari yang di depan Telkom planet See you guys Di video berikutnya Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax